Jadi gini, lu kan dengan undang gue kesini nih, Sebenernya tujuannya apa? Ya, gue pengen rekonsiliasi lagi. Gue pengen meng-clearkan. Jadi, kita ambil sisi positifnya aja. Ya, semoga Soleh juga. Kabar ya. Ini rencana mau keluar dari prediksi. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini saya mendapat kabar, agak deg-degan juga nih. Saya ditelepon sama Soleh Sohilun, L. Pikmamar. Dia bilang, katanya, Ji, saya mau ketemu hari ini dong. Bisa gak datang ke tempat gue? Lah, kenapa gak ke tempat gue? Ya kan, gue yang ketemu berarti ke tempat gue. Dia bilang gitu. Ya tapi kan lu yang perlu, kenapa gak ke tempat gue? Akhirnya kita antara ngomongin ke tempat gue, ke tempat gue, ke tempat gue, akhirnya jadi ke tempat gue sekarang. Nah, kita mau ke tempatnya Soleh nih. Jadi Soleh mungkin, mungkin ya ini prasangka gue aja mudah-mudahan salah. Teteh ini mau mengundurkan diri dari prediksi. Ya, kita lihat aja alasannya seperti apa ya. Yuk, kita berangkat aja yuk. Kasian juga dia. Udah dari semalem katanya gak makan, gak tidur. Loh, mobil gue hilang. Kemana nih mobil gue? Ton! Ya pak. Mobil Jeep gue kemana? Kayaknya dibawa nih. Dibawa sama siapa? Tadi ada orang pake mauji hitam. Mauji hitam? Iya. Elu dong berarti. Berarti nih. Ada putihnya ini. Oke pemirsa, tulis komen di bawah ini kira-kira kemanakah jeep saya? Apakah diambil oleh Soleh? Lalu kemudian dia membuat sebuah alibi bahwa saya harus ketemu dengan dia, tapi ternyata sebetulnya mobil saya itu di Sandra sama Soleh. Ayo kita berangkat segera. Sudah sampai nih. Giler Soleh. Sudah pindah rumah dia. Gede banget rumahnya. Semenjak dia jadi anggota prediksi. Saya punya rumah segede gini. Kalau titiknya sih di sini ya Ton ya? Wah kok digembok. Gembok. Mana nih masuknya? Situ kali. Wah. Bye. Sehat Ci. Alhamdulillah. Kok lesu gitu Ci? Lu yang lesu, gue liat buka lu. Ini emang buka gue gini. Ini tempat lu, wah lu nih gila keren banget leh. Lu ga bilang-bilang, lu pindahan. Bilang-bilang. Kayak jadikan gue bisa selamatan gitu. Ya gue orangnya humble sih Ci. Oh yang berangkat besi. Itu bagus dong. Ini namanya sejuk bakmi dan kopi cabang rempo aja. Loh ini tempat makanan. Tempat makan. Bakmi sejuk. Iya. Ya ampun. Si sole nge-prank gue lu. Bukan nge-prank. Lu pikir nge-prank, Kakak. Lu pikir nge-prank, Kakak. Maksudnya apa sih? Lu udah ngobrolnya. Iya, iya, iya. Kalau bakmi sejuk mah gue suka banget leh. Kata siapa? Kata gue. Kan gue ngong. Iya bener, enak. Kalau bakmi sejuk mah udah gitu memang cocok sama tempat gue. Nama-namanya juga bakmi sejuk. Tempatnya tuh sejuk. Di dalam aja kayak. Tidak. 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 Itu ngobrol soal gampang. Mending kita mesen menu dulu. Mesen makan. Itu maksud gue begitu. Mes, mas. Wah, barusan gempa tuh. Bukan. Itu pintu doang. Gua-gua yang pesenin aja ya. Mas. Apa? Saya kenal nih. Enggak. Enggak, enggak kenal. Enggak. Suneo ya? Bukan. Itu Jepang-Jepangan doang. Namanya artinya mas? Ini mas. Artinya apa nih? Artinya sejuk. Oh itu artinya sejuk. Saya pikir nama sih itu enggak. Tunggu, tunggu, tunggu. Sejuk. Sejuk. Bahasa mana nih? Sejuk bahasa Indonesia sih? Tapi ini tulisannya Jepang. Itu Jepang. Gua juga enggak tahu. Tadi sama yang bikin. Iya. Kenapa pasti namanya gitu mas? Tahu. Tahu juga sih. Orang baru dia. Nih. Kalo disini. Lu suka IG gak? Enggak. Gua sukanya dulu. Awww. So sweet. Yang favorit disini apa? Yang favorit gua kasihin aja ya. Buat perkenalan. Mbak Mie Ayam Open Complete. Oke. Sama kalo nanti lu mau yang seger-seger. Ada namanya Bami Iga Membara. Bami Iga Membara? Iya. Aduh. Ada sambelnya gitu. Enak. Mantep tuh. Terus. Kan itu makannya. Yang dessertnya gua kasih ini deh. Apa? Kue lapis hijau kopior. Ah itu gua suka. Itu kue lapis. Terus disiram kopior. Kalo dicolek. Manis banget sih. Enak banget sih. Kalo disiram gitu. Dia marah gak? Enggak. Enggak baik. Oke oke oke. Karena kan udah minta izin. Udah minta izin. Gua siram boleh ya. Gua harus ngomong dulu. Iya. Kopan ya. Sama. Minuman-minuman. Minuman. Cincau asoy. Ah cincau asoy enak tuh. Iya cincau asoy. Gua pengen yang asoy-asoy pokoknya. Kopi sejuk Ji. Lu kan. Lu ya dong. Namanya nih. Tepatnya namanya sejuk. Harus ada bakmi kopi. Kan ini bakmi dan kopi udah ada bakmi. Gua kasih kopinya juga Ji. Terus cincau asoy. Itu ya minuman. Iya ini minuman. Enggak kebaca. Ya enak. Oh ini dia. Ya. Ya. Nah. Sama air mineral ya. Air mineral. Enggak kebaca. Lu udah pakai kacamata. Kan gua plus. Udah waktunya ganti. Lu mesti pakai kacanako. Gua nambah lagi. Bentar kalau misalnya. Ini gua nambah lagi. Ini tempatnya enak banget ya Le. Deket dari rumah gua nih. Iya ini di Rempoa ini. Cuma sepuluh menit dari rumah gua. Sejuk bakmi dan kopi itu. Sudah ada delapan cabang. Sejauh ini. Oh. Ini cabang kelima. Hebat ya. Ini cabang kelima di Rempoa. Berapa cabang? Delapan. Tapi nanti sampai akhir tahun. Bakal ada dua belas. Wah luar biasa. Nanti bakal ada di Bogor. Bakal ada di Cijantung. Bakal ada di Bintaro. Bakal ada di Puri Kembangan. Wah hebat. Kalau di Jakarta nih. Selain di sini. Selain di Rempoa. Udah ada di pos blok. Di Cilandak. Di Cinere. Di Pejaten. Terus di Cikeas. Oh di Cikeas juga udah ada. Di mana lagi? Oh SCBD. Yang pertama SCBD. Yang pertama kali SCBD. Yang waktu kita pernah sama prediksi itu. Di Cinere. Di Cinere itu ya. Yang pada ngeluh karena jauh ya. Ya tapi ternyata. Setelah kita sampai di sana. Ilang capeknya. Karena kita udah nyampe. Kalau masih jalan masih capek. Ini kan lagi dibikin. Ini perut aku udah kerongkongan. Kerongkongan kok. Iya. Gimana nih? Gue ajak keliling dulu. Wah. Kan lu belum lihat kan? Iya. Gue senang banget. Tempatnya enak banget. Sejuk banget sih. Kita lihat dari luar. Kita ulangi lagi. Tadi kan. Pas datang belum gue kasih tau kayak gimana tempatnya. Oh iya iya. Kita mulai dari luar aja ya. Biar enak. Iya. Jadi pinggir jalan. Iya. Langsung parkiran ketemu. Parkiran ketemu ini. Itu daun-daun Ji. Ini daun-daun ya. Iya. Saya baru tau ini. Ini daun. Daun Ji. Ini daun Ji. Ini asli. Asli Ji. Asli Ji. Ini daun yang jatuh-jatuh gitu ya. Iya. Ini buat Gordon Ji. Oh ini objek. Biar apa nih? Buat nurunin. Gak bisa. Bisa dong. Biar enggak panas. Biar enggak tampias. Kalau hujan. Tuh. Coba-coba. Coba. Lalu tarik. Lalu tarik. Lalu tarik. Tarik. Lantas. Bukan dong. Bukan dong. Bukan dong. Gordon gak perlu dihormat Ji. Gue kalau ngeliat tadi yang ntarikin gue mah hormat mulu leh. Nanti harus ada yang nyanyi dong. Jadi biar enggak panas ya. Tangi kan Gordon. Ini pager Ji. Iya. Ini pager. Iya. Tangi ya. Besi Ji. Besi. Gak bisa diapapain. Jangan dong. Gue ngapain. Mau demo. Dorong-dorong pagar. Parkir motoran disitu. Ya. Ini parkir motor. Oh. Ini buat ojek online. Tunggu. Ojek online disini. Buat nunggu order. Terus ini pintunya kan. Ada berapa sih? Masuknya dari mana? Ini atau dari sana? Dari sini buat abang online. Dari sana buat kita. Ini pisah begitu? Iya. Biar gampang ngambilnya. Sekarang kita masukin dari sini ya. Iya. Ini kita disini. Ini meja-meja Ji. Keren ya. Kangi ya. Keren. Jadi duduk-duduk sini ya. Ini kalau kita tidur boleh gak disini? Ya boleh kalau gak tau malu Ji. Oh iya. Tentu gue orangnya tau malu. Ini kan outdoornya lumayan banyak nih. Ada berapa meja nih. Orang kan sekarang kalau makan nyari outdoor. Biar bisa nongkrong-nongkrong. Rokok. Iya. Ada di luar. Di sini. Kalau misalnya gak suka AC. Iya. Tapi sejuk banget loh. Beneran. Iya. Kalau gak liat kayaknya. Ih tidak sejuk banget nih. Iya namanya juga sejuk. Jadi pohonnya dari dulu begini? Dari dulu. Ini sengaja emang ditadem buat disini. Di atasnya dipolong gitu ya. Supaya kalau misalnya ini gak ditebang ini bagus. Iya. Biar adem. Kayak di Los Angeles Ji. Palem-palem gitu. Iya nih bener-bener. Aduh kandemnya. Kayaknya gitu ya. Iya loh gak kalah kita. Ini kayaknya nih lungkangan di lungkangan perkomplekan gitu ya. Iya di belakang itu. Tahun House gitu lah. Tahun House gitu ya. Enak banget nih. Ini orang-orang Tahun House bisa kesini nih jadinya nih. Iya. Karena sejuk kan konsepnya selalu hidden gem. Oh. Kayak tempatnya tuh gak terduga tiba-tiba eh bagus gitu. Oh iya. Ini memang sengaja ditutup. Ya. Atau awalnya sebenernya lu masukin dari sini tapi gak jadi. Enggak enggak. Ini emang ditutup Ji. Enggak ditutup ya. Ya nanti itu posat pom soalnya. Oh oke oke. Jadi kalau orang mau kesini tetep on transit disana ya. Iya dari situ. Tuh. Dulu kenapa dibikin begini kalau begitu? Ya gak tau Ji. Bukan gue yang ngeset. Kok lu tanya sama gue. Ini keset Ji. Oh ini keset. Kok gak ada tulisan welcome. Biasanya. Udah kebalik Ji welcome nya Ji. Oh. Gak ada tulisan. Oh welcome nya udah mulai buluk. Udah mulai habis. Saking sering dipakai jadi. Ini bukti bahwa banyak orang datang ke sini. Betul. Menandakan. Kalau keset welcome itu masih bagus. Berarti orang jangan datang. Iya. Nah yang begini nih. Berarti orang masih datang. Tapi ternyata itu masih bagus. Oh itu masih bagus nih. Ini udah lama aja Ji. Welcome to Sejuk. Welcome to Sejuk. Nih Ji. Sejuk juga selain jualan bak mie dan kopi. Jualan kawas Ji. Oh gitu. Jualan kawas sama tote bag. Iya iya iya. Wah jadi masuk langsung. Ini orang beneran Ji. Bukan penonton bayaran. Oh iya. Pelanggan Sejuk ya. Pelanggan Sejuk. Ini area indoornya Ji. Adem adem. Nah ini tempat bikin kopinya Ji. Ini bar. Oh tuh. Semua lengkap ya. Dengan apa namanya. Ketat dengan rokes ya. Iya. Pakai salun tangan. Salun tangan masker. Jadi bener-bener steril ya. Tuh. Soalnya kemarin saya pernah lihat. Ada tempat kopi. Itu pas saya masuk. Orangnya malah pakenya. Malah pake salun tinyu. Hahaha. Gimana bikinnya gitu. Bikinnya gimana. Makan saya bilang. Aduh mbak. Ganti mbak. Jangan pake salun tinyu. Bahwa akhirnya diganti salun tangan. Hahaha. Wah ini enak banget ini. Ya ini buat yang order online. Tuh. Tuh. Ini bar naik disini nih. Bikin kopinya Ji. Ini berapa lantai? Ada dua lantai. Ini lantai pertama. Ini lantai kedua. Kita ke lantai kedua. Itu toiletnya disana? Toilet. Ya itu disitu. Kita ke lantai dua sekarang. Oke. Jadi di atasnya kayak lebih tenang ya. Untuk temen-temen yang kesini. Mungkin mau makan. Atau mau online. Nongkrong. Iya. Ada ruang V.I.B juga. Ada ruang V.I.B juga. Ada ruang V.I.B juga. Ini kan ada hashtag gini. Rupoah Hidden Jam. Rupoah Hidden Jam. Ya. Di setiap gerai kita ada hidinya. Kalau cinarnya, cinarnya Hidden Jam. Hidden tuh. Tersembunyi. Wah pantes kan. Kalau orang lagi mules. Hidden. Wah itu ngeden. Mau lihat tuh. Gak boleh keliatan orang. Iya bener. Memang. Kalau ngeden gak boleh keliatan orang. Ini ruang V.I.B juga. Kalau mau meeting-meeting. Keren. 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 Meeting-meeting tidak diganggu. Saya suka itu ya. Kalau Mbak Misu itu. Desain meja nya. Khas. Ini kan kayak jaman dulu. Kaya plastik-klasik gitu. Kaya oven-oven yang mahal itu kan. Keren banget. Keren banget. Keren banget. Keren banget. Keren banget. Nah asalnya. Kenapa sih? Bener. Sejuk. Itu. Khusus karyawan. Itu kantor. Jadi ini udah cabang yang ke. Cabang ke delapan. Ke delapan ya. Eh itu musholanya. Iya. Wih keren banget ya. Ada musholanya. Ada toilet dan musholanya. Jadi kalau nongkrong lama gak usah khawatir. Kalau waktu. Apa ajaan sudah tiba. Karena ada. Ini. Oh ini musholanya. Ini. Ini. Bagus. Ini wudunya. Sudah ada sendal. Ini bersih. Ini wudunya di sini. Oh ada toilet ada wudu. Ini tuh. Jadi. Buat. Restoran yang seperti ini nih. Yang menurut saya oke. Jadi. Biar kita sibuk. Sesibuk apapun. Urusan duniawi. Begitu ada panggilan untuk sholat. Langsung sholat. Masya. Dan sudah ada tempat yang sedia. Betul. Betul. Betul aja. Betul. Itu ada. Itu ada tangga tadi. Kita bisa ada jalan cepet gitu. Enggak usah buru-buru. Iya. Rendah banget ya. Nice. Kalau tempat-tempat sejuk yang lain tuh. Nuansanya mirip-mirip juga kayak gini ya. Mirip. Jadi dia. Dia pengen yang adem. Iya. Apa namanya. Suasanya tuh yang. Homey. Homey gitu. Ya. Ya. Abis kita keliling-keliling. Sudah jadi. Bisa pas gitu ya lah ya. Iya. Hebat kan. Ini apa nih. Ini bakmi ayam open complete. Ayamnya di open. Terus ada bakso. Ada somaynya. Wah. Apa pangsit. Nah ini gyoza. Lu harus coba dulu ini. Apertizer. Gyoza. Ini bakmi ayam. Cuma karena gua gak terlalu suka pedas. Jadi sambalnya dipisah. Iya. Sama. Gyoza. Coba dulu. Gyoza ayam. Gyoza goreng. Sisa ya. Yang enak dicolok tau. Iya. Nih. Set. Dicocol sambalnya, Ji. Hmm. Petis gak nih? Enggak. Hmm. Enak. Enak kan? Enak kan? Enak-enak. Oke banget nih. Enggak bisa lepas. Enggak. Enak kan? Berasa gitu kayak ada ayamnya ya. Emang gyoza ayam dong. Ini apa nih? Ini cicit-cicit. Saya pikir puding. Enggak. Enggak. Enggak puding dilipet. Hmm. Bakminya nih. Coba. Enggak yang kita cobain bakminya. Coba ini yang gue makan. Igambara. Coba ini? Ayam komplit. Ayam komplit. Kuahnya juara, Ji. Kalo gue makan bakmi selalu diseruput kuahnya. Gua tuh kenapa ya dari kecil tuh kalo bakmi tuh gue suka banget. Iya. Lu bikin lah restoran bakmi. Emang nih gue kepikiran pengen bikin restoran bakmi. Atau lu buka sejuk juga, Ji. Bisa ya? Gampang. Bisa? Bisa. Buat? Hmm. Pakai gimana? Tinggal hubungin aja pihak sejuk kalo lu punya tempat. Eh gue mau ngajuin tempat nih. Hmm. Mau engga buka tempat disini gitu. Hmm. Kalo si manajemennya oke dengan lokasi lu. Jadilah. Hmm. Gue ada tempat. Iya. Kamar gua. Gak cukup dong. Gak cukup ya? Gak cukup ya? Biar lebih intimate aja gitu. Bener juga dihirupinnya enak ya? Iya. Ikan dihirup dong. Disruput. Igan nyampuk nih gitu. Yang favorit tuh iganya ini. Yang kalo yang mau standar. Datang kesini bingung. Cobanya ayam komplit. Karena kan ayam rata-rata orang suka kan. Iya. Dan dia gak ada pedas-pedasnya kalo si ayam itu. Hmm. Kalo ini. Ada pedasnya. Jadi buat yang gak terlalu suka pedas gak ini. Tapi kalo buat yang pecinta pedas. Sambalnya. Hmm. Gawat. Beneran. Beneran. Galak tapi. Nah Ji. Hmm. Harus coba Ji. Nasi goreng kecombrang. Lu kayaknya udah kenyang ya? Kenyang banget gue papi. Ini nih. Ada telurnya. Ada baconya. Ada ayamnya. Waduh. 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 Kecombrangnya tuh? Hmm. Nikmat banget. Disini. Menari-nari. Nikmat banget. Terus pake keluput lagi. Aduh. 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 Hmm. Ini pasti yang nonton ngiler. Gua aja yang di samping dia ngiler. Lihat nih. Aduh. Ini enak. Pangsunnya enak. Pangsunnya. Yaudah Ji. Ini kan udah kenyang. Ini ya Ji. Cincau asoy Ji. Cincau ini dia tadi gue pengen. Ini kenapa disebut asoy. Selain karena rasanya asoy. Ini soy. Jadi kacang kedele Ji. Yang ini. Kalo ini kopi. Itu kopi. Lu buat bawa di mobil aja kopinya. Itu. Kopi. Kopinya oke Ji. Tapi ini cincau asoy ini. Buat yang gak suka ngopi. Banyak pilihan. Selain kopi di sini. Ini kacang kedele. Kacang. Apa? Susu kedele ya. Susu kedele. Dicampur dengan cincau Ji. Beuh. Mantep Ji. Ini lucu ya bentuk telurnya. Bentuk telur kan gitu-gitu. Bisa keras kotak gitu. Bulet. Gua suka makan bentuk telur. Soalnya nih. Kenapa? Ngerusak diet gua lu. Emang lu diet? Hmm. Kan lu gak gemuk Ji. Ya pengen stabil aja. Gak apa-apa Ji. Biar cabi-cabi kan mengemas kan Ji. Gua menghargai soleh. Soleh servis gua hari ini. Terima kasih ya Le. Selamat-selamat lu Ji. Enak banget nih. Biasa kan gua di traktir di Papalova. Karena gua traktir dulu di sejuk Ji. Kapan-kapan krediksi ajak sih ini. Boleh Ji. Enak kan? Gila ini enak banget. Susu kedele. Gila ini kayak campur cincau. Wah ini favoritnya. Asli ini favoritnya. Manisnya tuh pas gini. Gua pesen lagi tuh gua pulang. Nah Ji. Gua lapis hijau kopior Ji. Ini BZ-nya ya? Juara di sini Ji. Ini lapis hijau. Disirem kopior. Mana kopiornya? Ini. Oh ini kopiornya? Ini es kopior. Kayak es krim ya? Iya kayak es krim. Kenapa namanya lapis hijau? Karena ini lapis hijau. Kalau merah, lapis merah Ji. Oh iya bener juga. Dari tadi tuh gua mau kasih tau loh. Filosofi nama bakmi sejuk. Iya. Why? Karena kan dia pengen memberi suasana yang sejuk. Jadi si pemiliknya nih. Yang punya ide nama sejuk ini ada namanya Igor. Dia yang punya ide dengan kasih nama. Oke gua kasih nama sejuk aja. Supaya secara doakan bagus kan. Orang makan di tempat sejuk kan pasti enak. Pasti enak. Tapi menurut gua bukan itu. Apa itu? Kenapa namanya bakmi sejuk? Karena? Ya karena dia itu sudah ada. Maksudnya? Maksudnya tempatnya udah ada. Kalau belum ada? Kalau belum ada namanya bakmi sejak. Sejak kapan? Nah berarti pertanyaan begitu kan. Iya iya. Sejak kapan? Krik 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 krik. Kayaknya yang ini gak berhasil nih. Maaf ya. Enggak apa Cik. Dimaafkan Cik. Dimaafkan Cik. Juga ini enak banget. Kombinasi dengan es krimnya itu loh. Es kopiornya itu loh. Sumpah ini enak banget. Ini yang favorit gua nih. Ini yang apa tadi? Cincam asoi. Cincam asoi. Sama ini nih. Ini enak banget. Iya. Ini kan udah kenyang kan? Udah. Udah. Kan. Sekarang gua mau ngomong serius. Oke. Kenapa sih? Enggak. Gua pengen tau aja ji. Kalau lu bilang. Lu mau mukul gua itu. Beneran gak sih ji? Bahasanya. Kan lu selalu bilang. Gua pukul lu. Marah. Oh waktu yang kayak di Bali. Tiba-tiba. Di Bali dimana-mana ji. Tiba-tiba gua mau mukul lu itu. Dimana-mana ji. Ya gak mungkin lah gua beneran kayak begitu sama lu. Gua kan sayang sama lu le. Tapi kemarin denoise. Ngomongin gua lagi. Enggak. Terus. Ngomongin gua lagi. Ampe orang-orang pada komedi. Gua guntingnya mana guntingnya mana. Enggak. Gua gak. Itu gimmick doang. Tapi kok kalo gimmick. Kenapa keseringan ji? Enggak. Biasa lu aja gitu. Enggak keseringan juga. Kalau gimmick kan. Lama-lama gua pukul beneran nih. Gua bawel ya. Kan gua nanya doang ji. Jadi beginilah ya. Apa? Ini teketan. Kalo kita prediksi itu. Kesel apa engga sama lu sebenernya. Iya. Sebenernya kita kesel. Kita kesel. Tapi setelah itu. Kita ketawa. Karena kelempangan muka lu itu. Lu walaupun disebelin sama orang. Grup prediksi 12 orang. Tapi muka lu santai aja. Lempang aja gitu. Justru gua mau balik nanya sama lu. Apa? Apa yang udah lu perbuat itu. Lu nyadar gak sih bahwa. Lu semenyebangan itu. Apa lu? Ah coba kaya. Santai aja gitu. Ya kan gua hanya jujur. Pada diri sendiri. Iya. Tapi kan lu berinteraksi dengan orang-orang. Kalo lu jujur sama diri sendiri. Tapi orang-orang lain gak bisa menerima. Ya. Tapi orang jadi pada sebelah sama gua ji. Dimana-mana. Soalnya nyebelin apa. Gua jadi cerita gua jadi buruk ji. Oh tenang. Justru malah banyak yang mendukung lu. Gak ada. Mana. Bahkan followers gua aja di instagram. Guntingnya mana. Banyak nanya lu. Diam banyak nanya lu. Ini kan. Ini followers gua lu ji. Bukan followers lu. Tapi. Followers gua jadi pada benci gua. Tapi gini le. Memang harus ada seperti itu. Karena kalo kita lurus-lurus doang tuh gak ada. Gak ada sesuatu yang bisa kita bahas. Tapi yang rugi gua ji. Kalian itu seakan-akan jadi tokoh yang benar. Gua yang jadi yang salah. Nah. Nanti lama-kelamaan orang berpikir. Wah. Ternyata. Selama ini orang berpikir salah Mas Ola. Ternyata. Ternyata. Emang begitu orang. Tapi sabar ya kan. Dalam perkumpulan itu pasti ada yang pro dan kontra. Ya lu harus. Istilahnya apa ya. Sesuai dengan prinsip lu seperti itu gak apa-apa. Tapi ini gua dengerin triokurnia. Itu 50%. Ngomongin gua ji. Ya ya ya. Ya gimana. Itu bukan permintaan gua sebetulnya. Tapi emang netizen ya. Kalo ga orang lu. Kaga ada yang nanya. Gua kemarin juga liat waktu lu. Apa? Sama si Boris. Iya. Itu sebetulnya awal mulanya. Lu seharus lah. Kalo ada masalah intern. Gak boleh lu sebarluaskan. Tanpa seizin kita-kita. Kita kan semua keepnya di intern. Tapi tiba-tiba lu bikin di channel Youtubenya si Boris. Lu tiba-tiba bongkar. Bahwa lu dibenci oleh prediksi. Terus ada lagi gua liat di channel mana lagi lu ngomong begitu. Akhirnya kan lu menyebarkan sendiri. Yang harusnya kita keep sama-sama di dalem. Loh itu kan semua juga udah tersebar. Gara-gara di Youtube. Bukan gua yang nyebarin. Kalian yang menunjukkan. Tidak suka sama gua. Jadi gini. Lu kan ngundang gua kesini nih. Sebenarnya tujuannya apa? Ya gua pengen rekonsiliasi lah Ji. Gua pengen meng-clearkan. Bahwa gua tuh tidak menyebarkan Ji. Oke oke. Yang gua pengen tekan ke tuh. Gua tidak menyebarkan. Kalian yang kurang sabar. Nah ini Le. Kalo bilang sabar. Gak ada tolak ukur ya. Karena manusia kan sifatnya beda-beda. Mungkin gua sabar. Tapi kan. Desta belum tentu. Tapi gua kan minta lu sebagai ketua Ji. Lu tolong menyabarkan yang lain Ji. Teman-temannya Ji. Tua suruh menyabarkan. Iya dong. Memang tugas ketua adalah menyabarkan. Salah satunya. Gua udah menyabarkan. Tapi lama-lama gua sendiri gak sabar. Nah itu. Gitu loh. Disitu. Peran lu sebagai ketua di uji. Apakah lu ketua yang baik atau tidak. Tapi menurut lu. Lu harus mau rekonsiliasi gini. Lu pengen nama baik lu. Citra lu di barang lu. Iya. Gua pengen diprediksi. Gua di clearkan dong. Maksudnya bahwa. Tidak kok. Soalnya tidak menyebabkan. Memang kalian aja yang kurang sabar aja menghadapi gua. Gitu. Tapi kan ini kita ada 12 orang lagi ya Le. Iya. Gua kan sendirian kan tetep aja. Walaupun gua ketua tetep aja. Kalau namanya ngelawan. Semua orang lagi ya. Gua gak bisa apa-apa. Gitu. Iya. Oke. Sebagai figur ketua yang disegani. Lu harus bisa mengelirkan. Teman-teman. Tolong. Mulai dari sekarang. Sabar menghadapi Soleh. Nah. Kalau seandainya gua ngomong begitu. Tapi ternyata nanti berbalik. Gua ya dimusuhi. Bagaimana? Cuma. Ya itu berarti tantangan lu. Gimana caranya supaya lu ngomong. Tapi tidak jadi dimusuhi. Malah teman-teman mendengarkan. Oh iya. Iya pak ketua siap. Disitu Ji. Peran seorang ketua di organisasi dibutuhkan. Oke baik kalau begitu. Terima kasih Soleh. Gini aja. Supaya clear masalahnya. Ini semua gua tampung. Ya. Apa yang keluh kesah lu gua tampung. Tapi alangkah baiknya lu juga klarifikasi. Ini kan hanya secara sepihak. Lu harus dateng deh ke Trio Kurnia. Ngomong ke Destana Vincent. Gimana? Lu kapan mau dateng ke Trio Kurnia? Janjian deh. Ya udah. Tapi ini yang nonton ini. Tolong lu kasih tau dong. Lu kasih imbauan. Oke. Buat semua. Lu merasa. Wah ternyata gua salah memahami Soleh. Iya iya. Oke. Buat semuanya ya. Gua mau klarifikasi juga. Teman-teman yang nonton Tahun Nani TV. Juga yang ngefans sama prediksi. Hari ini gua sudah istilahnya. Apa namanya. Sabar deh. Udah. Tabayun. Ya gua udah bertemu dengan Soleh. Sedih karena. Karena. Pedas. Makan sama. Ini gak sengaja kesenggol sambalnya. Hahaha. Jadi. Gua udah ngobrol sama Soleh. Tolonglah kalian semua. Jangan. Benci kepada Soleh. Karena. Soleh tidak seperti yang kalian bayangkan. Karena pada kenyataannya Soleh. Lebih dari ini. Ya. Jadi. Mohon. Sekarang sudah clear ya. Tidak membantu. Sudah clear. Tidak. Tapi kan ini hanya guyol. Hanya guyol. Ya. Jadi Soleh itu orang yang sangat menyenangkan. Dia seperti ini. Karena memang dia orangnya. Kritis. Gitu ya. Orangnya tuh kepengen. Sesuatu yang sifatnya. Apa namanya. Kemungkinan-kemungkinan terburuk. Itu dipikirkan sama dia. Jadi. Kita ambil sisi positifnya. Ya. Semoga Soleh juga. Sabar ya. Ini rencana mau keluar dari prediksi. Apa? Keluar. Tadi lu panggil gue katanya lu mau keluar. Enggak. Enggak dong. Enggak ya. Tetep ya. Kan gue mau berdamai. Lu udah curiga sama gue tuh. Oke. Sorry. Ya udah kalau gitu. Curiga. Enggak. Atau jangan-jangan lu yang pengen gue keluar. Enggak. Enggak mungkin. Kenapa terbersih kata keluar. Enggak mungkin. Padahal kan gue bilang mau ketemu. Kenapa lu tiba-tiba bikinnya keluar. Karena bukan gitu. Karena tadi pas gue liat. Ada tulisan di pintu itu. Keluar. Dorong tuh. Jadi gue pengen keluar kesitu. Sudah. Sabar ya. Lu langsung dateng ke Trio Kurnia. Ya. Kita janjian ya. Terima kasih Sholeh udah terakhir gue disini. Salaman dulu dong. Pokoknya gue akan upayakan semua daman kembali. Lu percaya gue. Percaya. Terima kasih juga buat Bami sejuk ya. Tempatnya keren banget. Sejuk Bami dan kopi cabang Rempoa ini. Dan saya terima kasih juga. Karena mereka akhirnya buka cabang dekat rumah gue. Betul. Jadi gue gak perlu nyari jauh-jauh. Gue tinggal ngesok 10 menit sampai disini. Betul. Begitu. Silahkan. Yang Rempoa. Dan sekitarnya. Sejuk Bami dan Kopi cabang Rempoa. Iya. Nanti juga bakal ada 4 cabang lagi. Jangan lupa Ji. Iya. Pokoknya jangan lupa di follow Instagram. Sejuk Bami dan Kopi. Dan cari tau dimana yang paling dekat di kotak kamu ya. Betul. Yang di Bandung juga ada. Kapan ngomongnya? Kan ngomongnya. Kau mau promo. Tidak. Ini tadi udah. Udah dipromoin. Udah leh. Sekatanya mau sabar. Ya ya oke oke. Ya udah sekarang gue pamit dulu. Lalu gue harus berangkat syuting lagi nih. Terima kasih banyak kalau gitu. Tapi ini. Ya. Gak ada. Seadanya. Baik sekali gitu Pak. Terima kasih banyak. 30 ribu. Padahal honor lapor Pak. Gede. Ya. Apa itu ya. Terima kasih ya. Belum tutup mulut. Engga. Ini anggap aja kayak apa ya. Tanda damai lah. Tanda damai. Udah gue pamit dulu. Ya udah oke. Terima kasih Ji. Jangan lupa main-main. Kemana. Kemana kek.